Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel calon guru baru Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya Oke teman-teman di video kali ini Kita akan membahas Mengenai soal SKB CPNS 2019-2020 Untuk tenaga pendidik Atau guru khususnya Untuk guru PPKN Sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai soal SKB Untuk guru PPKN nanti teman-teman Bisa nonton videonya ya Soal nomor 1 Dasar negara memiliki hubungan yang erat Dengan konstitusi hal itu karena Apakah A. Negara yang didirikan Harus memiliki dasar negara B. Penyusuran konstitusi bersamaan dengan Penyusuran dasar negara C. Dasar negara dipakai untuk menyusun konstitusi Negara yang didirikan D. Konstitusi negara dipakai Untuk menyusun dasar negara yang digunakan Atau yang E. Salah satu syarat Berdirinya negara harus memiliki konstitusi Oke teman-teman bisa Bantu menjawab dengan cara Videonya di pause dulu nanti kalau misalnya Yang sudah memiliki jawaban sendiri Dipulai kembali ya Untuk mencocokkan jawabannya Nah untuk nomor 1 ini Jawaban yang tepat adalah C. Dasar negara dipakai untuk menyusun konstitusi Berikutnya berikut ini merupakan Norma yang bersemburkan pada Tata nilai budaya Atau adat masyarakat yang berlaku Yaitu norma A. Agama B. Kesusilaan C. Hukum D. Kesopanan E. Keindahan Ya jawabannya D. Kesopanan Selanjutnya Sesuatu disebut bernilai atau bermakna Apabila memenuhi unsur-unsur Sebagai berikut Kecuali A. Disukai kelompoknya B. Unik dengan angka C. Bernilai religius D. Memiliki keindahan Atau E. Berguna bagi manusia lain Ya jawaban yang tepat adalah A. Lanjut Presiden tidak membubarkan DPR Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal ini karena A. Memiliki kedudukan sejajar B. Anggota DPR merupakan utusan partai politik C. DPR mengawasi pemerintah D. DPR memberi pertimbangan dalam pengangkatan menteri Atau E. Bertanggung jawab pada rakyat Ya jawabannya adalah A. Memiliki kedudukan sejajar Jadi Presiden dan DPR itu Menurut Undang-Undang Dasar Memiliki kedudukan yang sejajar ya Jadi Presiden tidak bisa membubarkan DPR Lanjut Tugas dan mewenang MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kecuali A. Mengubah Undang-Undang Dasar B. Menetapkan Undang-Undang Dasar C. Melantik Presiden dan Wakil Presiden D. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Pada masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Atau yang E. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Ya oke disini jawaban yang tepat adalah Kecuali yang E. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Tab MPR nomor 17 MPR 1998 Tentang HAM merupakan landasan dalam penegakan HAM di Indonesia Apakah A. Didil B. Konstitusional C. Operasional D. Juridis Atau E. Adat Ya jawaban yang tepat adalah C. Operasional Lanjut Berikut ini merupakan contoh hak asasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia Di bidang politik yaitu A. Memilih dalam pemilu apabila memenuhi persyaratan B. Melanjutkan keturunan sesuai perundang undangan yang berlaku C. Melanjutkan pendidikan yang diinginkan D. Melakukan usaha jual-beli Atau E. Mengembangkan budaya nasional Ya yang tepat adalah A. Memilih dalam pemilu apabila memenuhi persyaratan Di dalam negara bersistem parlementer seperti Jepang Kedudukan kaisar atau raja adalah sebagai berikut A. Kepala negara B. Kepala pemerintahan C. Perdana menteri D. Presiden Atau E. Menteri Ya jawabannya adalah A. Kepala negara Lanjut Bentuk pemerintahan negara Jerman adalah republik parlementer Hal ini berarti A. Kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden Sedangkan kepala negara adalah perdana menteri B. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh presiden C. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh perdana menteri D. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri Sedangkan presiden sebagai kepala negara E. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan Ya, jawaban yang tepat adalah D Sistem pemerintahan di mana menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlement Tetapi kepada Presiden disebut A. Parlementar B. Presidensial C. Republik D. Monarki Atau E. Demokrasi Ya, jawaban yang tepat adalah B. Presidensial Saddam Hussein Presiden Irak dianggap melakukan pelanggaran HAM berat dengan usaha membunuh massal suku kurdi di Irak Selatan Pelanggaran HAM ini dikenal dengan A. Kejahatan kemanusiaan B. Genosida C. Diskriminasi D. Apartheid Atau E. Rasisme Ya, jadi yang betul adalah B. Genosida Berikut ini adalah tiga sumber hukum primer hukum internasional yaitu A. Perjanjian internasional Prinsip hukum umum dan kebiasaan internasional B. Keputusan internasional Kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum C. Perjanjian internasional Kebiasaan internasional dan jurisprudensi internasional D. Putusan mahkamah internasional Perjanjian internasional dan prinsip hukum umum Atau E. Kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan putusan mahkamah internasional Ya yang tepat adalah C. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan jurisprudensi internasional Nomor selanjutnya Perhatikan pilihan di bawah ini 1. Perjanjian yang membentuk hukum atau lawmaking teoretis 2. Perjanjian yang bersifat khusus atau treaty contract 3. Perjanjian politik 4. Perjanjian ekonomi 5. Perjanjian bilateral 5. Perjanjian 6. Perjanjian multilateral Berdasarkan pilihan di atas, penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya yaitu PKA 1, 2, B, 2, 3, C, 3, 4, D, 4, 5, atau E, 5, 6 Oke, jadi penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya itu yang paling tepat adalah Perjanjian yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khusus, jadi yang A Selanjutnya, persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional dan negara peserta perjanjian diberi kesempatan mengadakan pengamatan untuk terikat atau tidak Merupakan salah satu tahapan perjanjian internasional yaitu A. Perundingan B. Penanda tanganan C. Pengesahan D. Ratifikasi Atau E. Pertimbangan Jawaban yang tepat adalah C. Pengesahan Bagi negara Indonesia, kerjasama antar negara di dunia sangat bermanfaat untuk A. Mampu menandingi negara adikkuasa dalam kemampuan militer B. Berusaha mengatasi ketertinggalan dengan bantuan dan kerjasama dengan negara lain C. Mendekati negara maju dan kuat untuk memperoleh perlindungan keamanan D. Menghindari ancaman dari negara maju Atau E. Menyaingi kekuatan besar yang sudah ada dan berpengaruh Oke, jawaban yang tepat adalah B. Berusaha mengatasi ketertinggalan dengan bantuan dan kerjasama dengan negara lain Soal SKB guru PPKN selanjutnya, salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers adalah A. Mendatangkan keuntungan popularitas diri B. Menyelaraskan dengan kepentingan pemerintah C. Membela kepentingan penguasa D. Membuat undang-undang pers E. Mengkritisi kebijakan pimpinan media massa Jawaban yang tepat adalah D. Membuat undang-undang pers Selain sebagai media penyampa informasi, pers juga mempunyai peran umum sebagai berikut 1. Alat propaganda bagi kepentingan partai politik atau golongan 2. Alat untuk menyebarkan informasi penting 3. Sumber penghasilan wartawan 4. Penyampai berita dan hiburan 5. Wahana komunikasi publik Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan peranan pers yaitu A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 1, 4, 5 D. 2, 3, 4 Atau E. 2, 4, 5 Yang tepat adalah E. Alat untuk menyebarkan informasi penting Penyampaian berita dan hiburan Serta wahana komunikasi pabrik Selanjutnya Perhatikan beberapa kegiatan di bawah ini 1. Menyampaikan aspirasi 2. Kegiatan wisata 3. Kampanye partai 4. Kegiatan pemilihan umum 5. Tindakan sosial Berdasarkan pilihan di atas Kegiatan yang menunjukkan bak partisipasi politik yaitu A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 2, 4, 5 E. 3, 4, 5 Jawaban yang tepat adalah B. 1, 3, 4 Menyampaikan aspirasi 3. Kampanye partai 4. Kegiatan pemilihan umum Kabilnya Kelompok politik yang tumbuh dalam masyarakat Yang terdiri dari berbagai kelompok Yang dibentuk atas dasar kesamaan Seperti partai politik Kolompok kepentingan, media massa, dan sebagainya disebut A. Infrastruktur politik B. Suprastruktur politik C. Sistem politik D. Partisipasi politik Atau E. Partai politik Ya yang tepat adalah A. Infrastruktur politik Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah penting Untuk memujudkan kehidupan bernegara yang konstitusional Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan Demokrasi yaitu A. Pemerintahan berdasarkan kekuasaan absolut B. Peranan media massa yang terbatas C. Sistem peradilan yang berpihak pada kekuasaan D. Adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis E. Kurangnya pendidikan demokrasi di sekolah Ya yang tepat adalah D. Adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat yaitu A. Menghindarkan diri dari perbedaan pendapat B. Memenuhi kebutuhan hidup C. Menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat D. Mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung E. Meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga Ya yang C. Jawabannya Menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat Masyarakat berlangganan atau memiliki surat kabar Karena memerlukan informasi mengenai berbagai kejadian aktual Hal ini merupakan salah satu fungsi pers yaitu A. Kontrol sosial B. Pendidikan C. Informasi D. Hiburan Atau E. Membangun masyarakat madani Ya yang tepat adalah C. Informasi Berikut ini merupakan pengertian pers Menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yaitu A. Alat untuk menjepit atau memadatkan B. Alat mencetak untuk mencetak buku atau surat kabar C. Penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita Dengan kata tertulis D. Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa Yang melaksanakan kegiatan jurnalistik E. Orang yang bekerja di bidang persurat kabaran Ya yang tepat adalah D. Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa Yang melaksanakan kegiatan jurnalistik Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstremisme Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu A. Tumbuhnya sikap menang sendiri B. Semakin kuatnya individualisme C. Dapat menimbulkan perpecahan D. Menimbulkan rasa saling curiga E. Berkembangnya nasionalisme sempit Ya yang tepat adalah C. Dapat menimbulkan perpecahan Negara tidak terjadi karena kehendak manusia Melainkan kehendak Tuhan Hal ini merupakan terjadinya negara berdasarkan teori A. Perjanjian masyarakat B. Ketuhanan B. Menimbulkan perpecahan B. Menerima kemajuan pengetahuan Sesuai dengan kepribadiannya Salah satu mekanisme sosialisasi politik adalah imitasi Yaitu A. Meniru tingkah laku yang diidolakan B. Perintah dari atasan kepada bawahan C. Dorongan melakukan tindakan setelah melihat suatu peristiwa yang cocok dengan dirinya D. Meniru berbagai pengaruh yang dianggap sesuai A. Melakukan apa saja yang diinginkan Oke yang tepat adalah A. Meniru tingkah laku yang diidolakan Salah satu faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah A. Kehidupan demokrasi masyarakat B. Tingkat ekonomi masyarakat C. Pendidikan politik D. Sosial budaya masyarakat Atau E. Kesadaran masyarakat tentang hukum Yang tepat adalah C. Pendidikan politik Soal SKB Gor PPKN selanjutnya Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur budaya perilaku yang nyata adalah A. Nilai-nilai B. Kepercayaan C. Norma D. Agama E. Perilaku manusia Yang tepat adalah D. Agama Budaya politik Dimana tingkat partisipasi politiknya rendah merupakan jenis budaya politik A. Partisipan B. Kaulah C. Pasif D. Kolonial Atau E. Parokial Ya yang tepat adalah E. Parokial Oke sekian video untuk hari ini Thank you for watching Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.